hai oke Assalamualaikum saya sekarang ini berada di markas jidat bonsai jadi jidat bonsai ini tempatnya berkumpulnya para bonsai khususnya di Tangerang Pantura cerai kita lihat ini koleksi-koleksi yang tersisa dari jidat bonsai ini karena ada sebagian itu udah keluar ya Alhamdulillah sekarang kita lihat sisa-sisanya masih ada oke terus berkata bonsai koleksi dari jidat bonsai inilah salah satunya nih koleksi dan bonsai ini dari santigini santigini masih tahap apa namanya itu program tapi kalau kita lihat bonggolnya ini yang juga diproduksi dari makarnya dan juga perlating-perlatingannya udah di program dari awal ini telet keliling ini besarnya XL ini terjadi jauh bagus dipandang mata sekarang kita lihat koleksi yang lain ini cemara udang dulu ini pernah di kontes di Tangerang itu maharakap dapat hijau tapi dulu itu kalau nggak salah ini atas cuma diropa lagi sama trener ini dan jadinya gaya api selentiknya ini buat bahan teperan sekitarnya sekitar dan segengkaman ini lumayan juga ini mas kita program semara udang dan yang ini nih nih kompakta kompakta ini masih program semua ini jadi belum bisa dimasukin dalam kontes kata beliau di masih tahap apa namanya ini tahap program kalau nggak salah ini bulan sebelumnya lalu ini diganti media tapi udah terumbus udah kelihatan cakep ini terus kita lihat yang lain lagi ada satu yang disayangkan kata beliau eh Bang Gidan ini bahan serut ini bahan serut ini dulu sempat mau dijadikan ikon ini tapi entah kenapa ini mati saya juga kurang paham kenapa yang mati ini padahal media yang digunakan ini sesuai yang diterapkan dengan bawah-bawah saja yang lain tapi masih ada harapan masih ada harapan ini masih terumbus ini masih bagus masih ada harapan cuma saya ngetahuin untuk batang-batang yang gede ini saya lihat perantikannya udah aduh udah sekarat ini cuma mudah-mudahan ini jadi bagus lagi ini sebetulnya yang diharapkan oleh Bang Gidan ini tapi tak kenapa ini mati mati sebelah tapi dikasih taruh di tempat yang teduh dengan harapan untuk ke depannya bisa hidup kembali ini oke doain aja supaya ini supaya ini bisa hidup kembali bisa berikut di kancah perbonsai yang khusus setengah rangki sekarang kita lihat yang lain lagi inilah kita lihat dari selain dari markas dan bonsai kita lihat disini bose-bose setengah jadi di sini di sini kebanyakan bos yang belum jadi Bang ya ini bose-bose setengah jadi seperti ini ini masih tahap programan gaya grouping ini bertahap pengawatan nih baru dikawatin dua hari yang lalu kata beliau nah sekarang ini adalah tempatnya ini nah belakang ini ini tempatnya ini dulu ini pernah saya liputin tempatnya di saat pruning atau mengawati ini ini gaya slanting ini lihat sudah mulaiin agak kerumbus-kerumbus segitulah udah mulai rapi ini dari para-kara parangnya pun DS-bose yang membeli diro ini udah kelihatan nampak ini namanya harmonis dari ukuran apa namanya itu kanopi sampai bawah ini tempatnya ini bisa nikmatis lagi terlalu para pekerjaan itu saya bos-bosok tanggang kita lihat yang mana lagi yang enak ini banyak sekali nah kita lihat ini tuh ini ini saya tertarik kembali ini 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 salah satu ini 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 kebanyakan Masih tahap programan kita lihat tuh itu 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 masih bonggol-bonggol ini ini belum diapa-apain mungkin karena cukup kurangan tenaga atau capelah sedikit demi sedikit katanya nih bakal dibongkar dimasukin pot adalah gini sakit gini nah saya tertarik di di jelek bonsai ini nah itu tuh ini 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 apa namanya pohon apa itu kita lihat dulu dah ini ponapa nih taunya besar-besar ini cuma saya lihat dulu bagus-bagus ini dia punya batangnya Wow nih sekarang daun-daunnya ini telah bersungguh banget ini sekarang kita intip batang ini pohon waru kalau ngasih lagi pohon waru merah kata beliau kita intip batangnya yuk anak batangnya ini dari akar-akarnya pun fondasinya udah keliling-keliling kalau masalah terus dia punya cabang batang udah pengeven jadi tinggal nunggu pembesaran ini dulu pernah ada penawaran yang tanya cuma belum dikasih langkaran ini belum bisa puas dia ngerawatnya katanya tapi kalau udah jadi atau udah sesuai nanti dimasukin depot baru deh kalau ada penawaran silahkan salah satu polisi yang terbaik ini kita lihat lain-lain nih bahan-bahan yang baru habis di apa namanya diolah oleh trendernya ini belum dijemur sekitar ada seminggu dua minggu lagi ini katanya cuma belum dijemur kita lihat ini asamnya nih jadi bilang asam gurita asam gurita ini bahannya kalau nggak salah pernah dia bagi dan bonsai bilang ini dari dari matiun kalau masih lagi bisa punya koleksi makin ada di tangerang Wow orangnya kalau yang lainnya nah ini panggirot-panggirot lagi mereka nih lagi jalan-jalan kita tanya-tanya di koleksinya juga masih ada di ground kalau ini kalau nggak salah ini apa ini jalan-jalan kita lihat kata ini gabungan katanya ini dulu program dari nol katanya ini tempel susu tempel susu tempel susu untuk mempunyai cabang menambutkan cabang ini tempel susu ini sebesaran banyak selenggan inilah ini juga nih sancang nih masih program semua ini masih di ground juga tuh anting putri anting putri cuma kat dulu saya lihat ini akan-akan ini bagus ini udah keliling cuma diendam oleh hidat bonsai ini untuk terlalu terlaku selagi dan mungkin kelihatan ini juga nih masih di ground sancak ini yang buat saya bikin tertarik gini ini akarnya udah keliling nih ini kalau nggak salah ini apa nih baru ya baru merah nih sama juga dengan tadi itu baru merah cuma ini udah akarnya udah Wow udah keliling banget ini kita lihat bersatu ini termasuk salah satu bonsai bakalan bonsai terbaik ini masih di ground nanti kita update apabila nanti diangkat dimasukin depot jadi juga tuh juga nih ini jenis waru juga nih sama dengan waduh waru merah program-program yang terbaik ini agar udah keliling Wow jadi buat para sahabat semua yang ada di sekitar kosambi atau Tangerang khususnya atau dia bisa juga kita datang ke sini sekedar sharing nggak apa-apa sekedar bertamu kita kumpul dari komunitas Tangerang karena banyaknya banyak kongkong-kongkong dengan para sendir-sendir atau para pebosa ini banyak juga kongkong-kong-kongkong yang tadi saya bilang ini nih tidak ini banyak bonggol 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 ini belum diapa-apain ini beritapat dari pendokel belum diapa-apain masih di bawah nih karena kurangnya kenapa itu yang ngurus untuk beliau juga ada kerjaan sebagai pekawin negeri kalau nggak salah Indonesia ini banyak biroli bang biro salah satu trainer dari bosa sekarang kita tanya nih Bang biro lebih dekat ngapain bang ngiram jadi kebetulan di Tangerang lagi musim panas bang ya jadi banyak pohon-pohonan yang enggak kurus seperti ini karena kebanyakan kali Bang aduh Oh cepet kering ya jadi musim kita lihat lagi yang lainnya mungkin lagi ada wakti bambur-bambur juga ini sebenarnya banyak urusan atau banyak kerjaan mungkin lagi sempat datang ke sini untuk melihat bahwa bangsa-bangsa yang ada di jidan bonsai kita lihat lagi yang lain ini salah satu koleksi jidan bonsai yang pernah diikut kontes di tangan ini tampaknya merah lampu ini jenisnya jenis kinkip kinkip ini twin trunk ada dua batang yang udah mempunyai kaki-kaki yang profesional udah kelihatan ini ini dapat merah cuma belum dapat the best ini masih tahap apa namanya tuh program jadi masuknya ini masih dulu di masih hidup ini Bang kategori apa Bang kategorinya prospek ya masih prospek ya loh masih prospek ini sebab kawat-kawatnya masih belum di belum dibuka waktu itu masih prospek jadi tahap cabang-cabangnya ini masih bisa besar lagi katanya nih belum dibuka ini salah satu polisi terbaik ini yaitu kinkip sebab kinkipnya sebesar ini lelangka mungkin kalau di alam nih sebab masih banyak udah banyak-banyak pedongkel yang ambil yang kita lihat dari koleksi jidan bonsai ini sebenernya masih banyak yang belum kita ekspos mungkin nanti kalilah karena waktunya panas banget ini Bang Biro pun ngete panas ini sekarang kita sudah dulu ya dari telepon saya nanti kita ekspos lagi dari koleksi jidan bonsai oke sementara ini orangnya ini yang punya ini Bang jidan ini lagi keluar kota katanya jadi hari untuk sementara ini kita berhubungan dengan Bang Biro bisa ngeliat sebetulnya kalau dapet ujian saya nggak berani di sini oke sampai di sini dulu warahmatullahi wabarakatuh saya Assalamualaikum